Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Haris dua di depan berjumpa dengan huruf ba Contoh kedua ada huruf nun mati berjumpa dengan ba Maka inilah yang dikatakan ikhlab Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya sebagai berikut Kalau ikhlab ini biasanya dibantu dengan huruf mim kecil Jadi ini penanda ikhlab di dalam Al-Quran Ada huruf mim kecil terletak di tengah-tengah ayat Nah ini dia huruf mim kecil Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya apabila ada huruf mim kecil ini Maka huruf yang dihasilkan atau bunyi yang dihasilkan Bunyinya condong ke huruf mim Yang awalnya bacaannya Min menjadi mim Seolah-olah huruf mati yang ada pada ayat Atau pada huruf nun ini pindah ke huruf mim Mim bak sin Kemudian juga seperti ini pada huruf yang berharkat Dua di depan Yang awalnya nun menjadi num Seolah-olah huruf mim ini mati Jadi bacaannya Kita rangkaikan sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Jangan lupa di dalam ikhlab ini terdapat hukum bacaan dengung Berarti dia berdengung Lagi Contoh kedua Mim bak sin Mim bak sin Jadi intinya Pembelajaran ikhlab ini Kita mengalihkan bunyi huruf nun Atau vokal N Kepada vokal mim atau M Yang awalnya min menjadi mim Biasanya contoh ikhlab ini mudah kita temukan di dalam Quran Karena dia memakai simbol Atau memakai tanda penanda di sini Hurufnya ada mim kecil Biasanya itu penanda ikhlab Menudah Kita semua bisa memahami Hukum bacaan ikhlab dengan baik dan benar Menudah bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!